Pemisah sejumlah alat peragak kampanye atau APK, calon agota legislatif yang terpasang di sejumlah ruas jalan di kota Sukabumi menyalahi aturan. Namun hingga kini belum ada penertiban alat peragak kampanye dari pihak perwenang. Pemasangan sejumlah alat peragak kampanye atau APK di sejumlah ruas jalan di kota Sukabumi ternyata tidak sesuai dengan tata tertib yang ditentukan KPU. Seperti di jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Arief Rahman Hakim. Banyak APK dipasang di tempat yang tidak semestinya seperti di tiang listrik dan pohon. Hal itu seolah menjadi pemandangan yang lazim saat musim kampanye. Bawaslu kota Sukabumi menyebutkan alat peragak kampanye yang menyalahi aturan berjumlah ratusan. Hingga kini Bawaslu masih berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pencopotan alat peragak kampanye yang melanggar aturan tersebut untuk ditindaklanjuti. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Satpol PP, beberapa waktu waktu untuk secepatnya kita melakukan tindakan. Tetapi memang ada beberapa persoalan yang kami hadapi, karena bukan semata-mata kita melakukan pindakan, termasuk juga kita harus menjalankan kondisivitas. Ada beberapa yang hari ini nampaknya belum setuju dengan dasar bahwa apa yang akan dipasilitas kapal yang terkait dengan APK juga sampai hari ini kan belum ada. Walaupun kita tahu bahwa tahapan kampanye ini kan sudah dimulai sejak 23 September berwaktu lalu. Namun kan faktanya sampai hari ini APK yang terpasang itu sudah banyak di mana-mana. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, APK tidak boleh dipasang di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan kantor pemerintah. Namun faktanya masih banyak APK yang dipasang tidak beraturan.